Seorang pemuda pengangguran nekat menjadi polisi gadungan berpangkat perwira demi memperdaya sejumlah wanita. Pelaku menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. OAS 27 tahun pemuda pengangguran Asar Majalengka ini nekat mengaku anggota polisi berpangkat IPTU, Inspektorat Polisi I, sejak 9 bulan lalu hanya untuk mengikat hati seorang wanita dan memanfaatkan uang korban. OAS pasrah saat dicokok petugas Satresin Polesta Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore pekan lalu. Tersangka berdua kali memperdaya wanita dan masuk ke tempat hiburan malam. Terbongkarnya aksi tersangka ini berawal dari adanya laporan korban yang mengaku tertipu uang dan barang oleh seorang anggota polisi. Akunya Ibtu, gak ada yang ngomong deh, gimana dia. Untuk dia Ibtu, kadangnya dia ngomong ke orang polda. Untuk apa dia melakukan itu? Banyak, salah satunya untuk memikat hati perempuan. Terus dapat uang juga. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya handi tolki, seragam reserse, dan kaos polisi yang dibeli di Pasar Senen, Jakarta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasar 378 tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skander, Ainews, melaporkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skander, Ainews, melaporkan.